Intro Anda kembali lagi dalam special dialogue Kita kembali membahas mengenai hari anti narkoba Internasional ke paslamat kembali Kalau untuk tahun 2015 ini kita tadi sudah dengar Pemaparan dari Pak Asar sepertinya tugas Dan pekerjaan rumah kita sangat banyak Apa tema tahun ini Pak? Kalau tema internasional adalah Ayo tingkatkan Kualitas hidup kita Dengan memiliki jati diri bangsa Melalui hidup sehat tanpa narkoba Tapi tema nasional Adalah hidup sehat tanpa narkoba Apa sebenarnya makna dari tema tersebut? Artinya memang kita juga sudah tahu bahwa Dengan tidak mengkonsumsi narkoba Kita bisa memperpanjang hidup dan umur kita Tapi kemudian yang dititik beratkan Dari tema tersebut apa Pak? Dari sisi kata dan kalimat Hidup sehat ditempatkan pada posisi pertama Narkoba pada posisi terakhir Kalau kita membaca sesuatu Dari kiri ke kanan Ini berarti bahwa BNN Atau negara ini Memberikan Petunjuk Atau memberikan arahan Memberikan semacam Ayo hiduplah sehat Tidak perlu memakai narkoba Ayo kita berprestasi Orang memakai narkoba itu tidak ada yang berprestasi Artinya mindsetnya dibangun lebih awal untuk hidup sehat Nah kalau di Indonesia sendiri tadi kita juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Asar Sudah banyak masyarakat kita ternyata dari tahun 90-an juga sudah mengkonsumsi yang namanya narkotika atau narkoba ini Sebenarnya awalnya mungkin menurut pas selamat sendiri narkotika itu digunakan untuk apa sih Pak? Karena cuma persoalan transit doang kemudian tidak mempengaruhi masyarakat Harusnya itu tidak terjadi tapi mungkin bisa dalam bentuk suplemen atau lain-lain Atau bagaimana sih Pak? Sejak zaman dulu narkotika itu sudah ada Baik untuk menghilangkan rasa sakit Mengurangi rasa nyeri Contohnya untuk operasi Kemudian di pertempuran-pertempuran Vietnam itu dipakai untuk mengalihkan perhatian Dipakai Kemudian Tapi kemudian disalahgunakan Jadi asalnya adalah untuk hal-hal yang positif Tapi kemudian diarahkan kepada hal-hal yang ngatih Karena memberikan efek stimulan Memberikan efek halusinogen Memberikan efek depresan Ketika seseorang mengalami gejala tertentu Ada situasi tertentu Mereka menggunakan Cara-cara yang khusus Tapi dengan cara yang salah Salah satunya adalah memberikan stimulan narkotika Narkotika itu tersebut Padahal kita pilihan banyak Vitamin Banyak tergelar di mana-mana Tapi menggunakan hal-hal yang tersifat Artinya ada sepakat juga kah Kemudian bahwa negara kita pada masa itu kurang sensitif Dan kurang secure begitu Untuk mencegah peredaran narkotika Atau masuknya narkotika Catatan BNN menyebutkan bahwa Pada periode yang lalu memang mengedepankan Represif Mengedepankan hukum Agak tertinggal sedikit Bidang pengobatannya Pemulihannya Nah sekarang diupayakan Dimulai baru dimulai Artinya Undang-undang sudah memerintahkan seperti itu Kenapa kok tidak dilaksanakan Nah sekarang sudah mulai dilaksanakan Antara metode hukum dengan Metode pendekatan pengobatan Seimbang Memang harus seimbang Karena indikator peredaran gelap itu ada tiga Satu bagaimana hukumnya Dua bagaimana penegak hukumnya Ketiga bagaimana budaya penggunaan narkotik Oke yang mana di Indonesia sebenarnya sudah cukup masif Begitu ya Pak Selamatnya Ya karena Tidak diobati Kalau diobati Maka budaya itu akan berkurang Karena kebutuhan tidak ada Oke Kalau berkurang Makin minim Makin minim Maka bandar tidak bisa lagi masuk Masalahnya di Indonesia itu sudah menjadi trend Kalau untuk menggunakan narkotika sendiri Begitu ya Pak Selamatnya Ada trend Ada lifestyle Kayak hidup Betul Ada jalan keluar Ada solusi Padahal caranya salah semua Salah Oke ke Pak Asar Sejauh ini kemudian upaya yang Kita kan sudah dibayangi Atau dihantui oleh narkotika ini sendiri Sudah bertahun-tahun lamanya Pak Sejauh ini kemudian upaya-upaya Yang pernah dilakukan oleh pihak pemerintah kita Untuk kemudian mencegah masuknya narkotika Atau beredar narkotika Bagaimana Anda melihatnya Baik Saya ingin mengajak Ya mengajak frame ya Memikir bahwa Narkotika ini kita artikan Ya memang kalau secara murni Dia adalah obat ya Tapi kami kita Melihat bahwa Yang disasar itu adalah Anak-anak bangsa Ya Maka saya melihatnya Kami melihatnya Dari gerantin ini Melihatnya sebagai Kejahatan Ini adalah kejahatan internasional ya Kejahatan internasional Kejahatan yang sangat sistematis Oke Sistematis ya Karena sekarang Mulai dari anak-anak Teka Ya pastinya Kemudian kejahatan yang Terorganisir Oke Organisir dia Secara sel sistem Dia sampai bawah Oke Mulai dari bandar Pengedas sampai kecil Kemudian dia juga Kejahatan yang Anak-anak Profesional Dilakukan oleh orang yang profesional Artinya menurut Anda Dengan tema Hidup sehat Tanpa narkoba Itu sudah cukup Menggigit belum Oke itu baik Saya kira ini untuk Masyarakat betul Tapi untuk aparat Untuk kita semua Kita harus melihat bahwa Ini kejahatan 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 bukan hanya Di segi komersial Kejahatan Untuk membusukkan Membusukkan Dengan nasi muda bangsa Anda tadi tahu Angka itu Angka besar itu Angka sekarang ini Sekiranya 3 juta sampai 4 juta Itu tahun ini Mungkin 10 tahun lagi Kalau tidak Itu Angkanya bisa berlipat Dari ukur yang Dan ini adalah Angka-angka Potensial Oke Anak-anak bangsa yang potensial Yang nantinya akan Jadi pemimpinan bangsa Kita tidak mengharapkan Ada pemimpinan bangsa Yang idiot Atau yang teller kan Jadi ini Harus Kalau kami melihatnya Dari segi Bahwa ini adalah Kejahatan yang harus Kita cegah dan kita berantas Penegahan hukumnya Harus memang keras Baik kita akan Membedah lebih jauh Mengenai bagaimana Peredaran narkotika Di Indonesia Dan juga Langkah hukum Yang sudah diambil Pemerintah Sampai kemudian Eksekusi mati Yang sudah sempat Dilakukan beberapa kali Pemerintah tetaplah bersama kami Di Spesial Dial Terima kasih